5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sehat ya Oke hari ini kita akan belajar untuk tematik kelas 4 Nah kita belajar di tema 3 Peduli terhadap makhluk hidup Subtema 3 Ayo cintai lingkungan Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik Kita sudah belajar tentang lingkungan yang baik Kita sudah belajar lebih banyak lagi tentang hal itu Tetapi kamu akan berolahraga dahulu dengan teman-temanmu Nah olahraga apa yang akan kita pelajari hari ini? Ini adalah olahraga kasti Bagaimana ya cara memainkannya? Mari kita simak penjelasan berikut Permainan kasti Permainan kasti merupakan salah satu permainan bola kecil Permainan ini dimainkan oleh dua regu Yakni regu pemukul dan regu penjaga Regu pemukul berusaha mendapat nilai dengan memukul bola Kemudian berlari mengelilingi lapangan Sebaliknya adik-adik Regu penjaga harus berusaha menangkap bola Serta mengalahkan regu pemukul Regu yang paling banyak mengumpulkan nilai menjadi pemenangnya Permainan sederhana ini dapat dimainkan di lapangan yang tidak begitu luas Alat yang dibutuhkan dalam permainan kasti ini adalah bola kecil dan pemukul kayu Itu tadi informasi mengenai permainan kasti adik-adik Kalian bisa mainkan bersama dengan teman-teman kalian di lapangan Adik-adik merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh Apakah kalian sudah merawat tumbuhan dan hewan di sekitar kalian? Kak Citra berharap kalian selalu merawat tumbuhan dan hewan di sekitar kalian ya Nah lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang Apalagi jika lahan itu kotor adik-adik Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah Merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan adik-adik Jadi lahan kosong bisa kita manfaatkan adik-adik Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyebegarkan kembali lahan atau tanah itu Nah salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita Misalnya tanaman obat Nah tanaman obat itu contohnya ada kencur, kunyit, jahe dan lain sebagainya Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka Nah sekarang Kak Citra akan jelaskan satu persatu tanaman obat adik-adik Kencur, kunyit dan jahe Yang pertama adalah kencur adik-adik Nah kencur itu gambarnya seperti ini adik-adik ya bentuknya seperti ini Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat Kencur sangat mudah untuk ditanam Dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah Dan cukup terkena sinar matahari Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah adik-adik Nah kencur ini memiliki banyak manfaat loh Seperti mengobati penyakit influenza pada bayi Masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keselio Jadi kencur ini termasuk dalam tanaman obat Lalu tanaman obat yang kedua adalah kunyit adik-adik Nah kunyit atau kita juga bisa sebut kunir Merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat itu Sebagai bumbu dalam masakan Namun ada juga yang memanfaatkan kunyit ini sebagai kesehatan Karena diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit Nah kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan adik-adik Karena penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur Dapat menambah kesuburannya Nah ini adalah kunyit adik-adik Biasanya sekarang bisa diubah menjadi minuman bubuk adik-adik ya Diolah menjadi minuman bubuk yang siap kita minum Nah tanaman obat berikutnya adalah jahe adik-adik Nah tanaman jahe ini telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita Jahe ini merupakan salah satu rempah penting Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe Tidak boleh tergenang oleh air adik-adik Jahe ini memiliki manfaat yang sangat banyak Bisa sebagai bumbu masak, memberi aroma, dan rasa pada makanan Dan juga memberi efek rasa panas dalam perut Rasanya hangat kalau kita minum jahe ini adik-adik Oleh karenanya jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh Selain itu jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional Nah itu tadi 3 tanaman obat yang kita pelajari Adik-adik bisa menambahkan nama-nama tanaman obat dan kasiatnya Kalian cari informasi ya, kalian tambahkan sendiri adik-adik Merawat tumbuhan dan hewan Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jajak Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat Di antaranya ada lengkuas adik-adik, lidah buaya, dan sirih Coba nanti adik-adik cari tahu ya manfaat dari lengkuas, lidah buaya, dan daun sirih adik-adik Di sana juga ada hewan ternak yaitu sapi, gerbau, kambing, ayam, dan bebek Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya Menurutnya hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan Siti sangat gembira dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak Ia ingin sekali berbagi cerita bersama teman-temannya di sekolah Nah apa yang dilakukan Pak Jajak ini termasuk dalam hal melestarikan tumbuhan dan hewan adik-adik Pak Jajak merawat tumbuhannya dengan baik ya Lalu merawat ternaknya juga dengan baik adik-adik Nah begitu juga dengan adik-adik semua Kalau kalian mempunyai tumbuhan di sekitar rumah kalian rawatlah dengan baik Kalau kalian memiliki hewan peliharaan rawatlah dengan baik juga adik-adik Itu berarti kita sudah mencintai lingkungan terutama tumbuhan dan hewan Menurutmu cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Di sini Kak Citra mempunyai beberapa cara mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan Yang pertama cara mencintai lingkungan bisa dengan menghemat pemakaian air Menghemat pemakaian gas Menghemat pemakaian kertas Menanam pohon di halaman yang kosong Menggunakan pembersih rumah yang tidak membahayakan lingkungan Lalu cara mencintai tumbuhan ya dengan menyiraminya setiap hari Memberi pupuk secara teratur adik-adik Memberi obat pembahas mihama Membersihkan bagian tumbuhan yang layu Dan menjaga dari gangguan hewan Lalu cara mencintai hewan itu bisa dengan Membuat kandang yang kuat dan kokoh Memberi makan dan minum secara teratur Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan Mengasihi dan menyayanginya Membersihkan kandang dan sekitar kandang Bisa juga dengan memandikannya Nah itu cara mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan Nah cara-cara ini bisa kalian tuangkan atau kalian tuliskan Dalam peta pikiran seperti ini adik-adik Coba adik-adik buat peta pikiran tentang Mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan Ya adik-adik ya kalian tulis di buku kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tematik kelas 4 Tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ketiga Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax